Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Abar Malaf Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah Dari salah satu naratumban Dia mempunyai suatu pengalaman Dimana waktu itu dia sedang menunggu adiknya Yang sedang dirawat di salah satu rumah sakit Dan ketika dia menjaga adiknya tersempit Dia mengalami teror dari sotok penunggu dari rumah sakit Bagaimana kisahnya? Sipak terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa Sebelum lanjut ke ceritanya Kalian klik dulu subscribe-nya, oke? Kita mulai ke ceritanya Tahun 2006 Waktu itu Aku baru saja mendapatkan PHK dari tempat kerjaku Setelah sebulan Aku menganggur Baru aku mendapatkan kabar Dari kakak dan adikku Yang bekerja Di salah satu kota Di provinsi Jawa Tengah Waktu itu mereka mengabari Bahwasannya Di tempat bekerja mereka Sedang membutuhkan salah satu sekuriti Aku pun bergegas menerima tawaran mereka Karena kebetulan Lamaran yang sudah aku masukkan Ke beberapa perusahaan Tak ada jawaban salah sekali Setelah mengiakan Tawaran kakak dan adikku Aku pun lalu bergegas berangkat Ke salah satu kota yang ada di Jawa Tengah tersebut Singkatnya Setelah sampai disana Masukkan berkah dan interview Akhirnya aku pun mulai bekerja Di tempat kakak dan adikku Bekerja juga Pekerjaan disini Cukup nyaman Dibanding tempat kerjaku yang dulu Pekerjaan sekuriti disini Dibagi dalam tiga asin Total semua sekuriti yang ada itu sekitar 12 orang Kalau misal Jadi satu timnya itu ditempatkan Sekitar 4 orang Dalam 2 puas Dan ditambah Luas Perusahaannya itu Tidak terlalu besar juga Jadi Kita kebanyakan Satainya Hingga Tak terasa Waktu itu Aku sudah Tiga bulan Bekerja disana Karena perputaran Ekonominya Aku pikir sudah stabil Aku pun mengajak Anak dan istriku Untuk pindah ke sini Karena kebetulan Istriku yang aku tinggalkan Di salah satu kota yang ada di Jawa Barat Memang sudah tidak punya sanak keluarga disana Termasuk diriku juga Karena Kedua ayahku Kedua Orangtuaku Sudah lama meninggal Begitu juga Mertuaku Setelah mengabari Anak dan istriku Mereka pun Lalu Berangkat Menuju tempat Tinggalku Yang memang Tidak jauh dari tempat kerjaku ini Nah Nginjak Bulan keempat Ada salah satu Peristiwa Yang memang Tidak bisa aku lupakan Waktu itu Aku baru Pulang Berjaga Dari setiga Mendadak Ketika pulang Dari tempat kerja Aku Punyai Perasaan Yang tidak enak Dalam pikiranku Selalu terbayang Anak Istri Dan Kakak Dan adik Entah kenapa Perasaan Dan pikiran itu Sulit aku Tepis Bahkan Sepanjang Perjalanan pun Terus saja Pemikiran itu Menghantui Diriku Dengan cepat-cepat Aku Lajukan Kendaraan Bermotorku Untuk Sampai Di salah satu Tempat Yang aku Tinggal Sesampainya Di rumah Kulihat Anak Dan istriku Baik-baik Saja Namun Entah kenapa Perasaan ini Masih belum hilang Setelah Membersihkan Diri Aku Sempatkan Dulu Sarapan Dengan Masakan Istriku Yang memang Sudah biasa Dia siapkan Setelah Selesai Sarapan Aku Sempatkan Dulu Bermain Dengan Kedua Anakku Karena Mereka 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 Adalah Pelipur Laraku Ketika Lelah Bekerja Melihat Senyum Kedua Anakku Serasa Rasa Lelah Rasa Sampai Itu Hilang Ketika Namun Entah Kenapa Perasaan Tidak Enak Itu Masih Belum Hilang Juga Setelah Cukup Bermain Akhirnya Aku pun Putuskan Untuk Beristirahat Karena Kebetulan Malam Tadi Waktu Berjaga Aku Tidak Sempat Untuk Beristirahat Kira Kira Pukul Tiga Sore Waktu Itu Ponsel Kudu Berdering Kulihat Panggilan Itu Dari Kakak Pertamaku Aku Lalu Mengakas Din Kamu Dimana Di Rumah Kenapa Kamu Bisa Dateng Gak Ke Rumah Sakit Ini Emang Ada Apa Ucap Aku Agak Kaget Karyo Kecelakaan Tadi Pas Mau Berangkat Kerja Astagfirullah Terus Sekarang Gimana Kak Iya Dia Masih Koma Di rumah Sakit Kamu Gegas Kesini Ya Sekarang Ditunggu Ya Ujar Kakakku Lalu Ia Pun Menutup Telepon Istri Istri Yang Waktu Itu Mendengar Percakapanku Dengan Kakakku Lalu Menanyakannya Aku Menceritakan Bahwasannya Karyo Adikku Kecelakaan Tadi Ketika Mau Berangkat Kerja Saya Istri Dan Kedua Anakku Bergegas Menuju Rumah Sakit Yang Ditunjukkan Oleh Kakakku Tersebut Disitu Mungkin Mulai Ada Jawaban Perasaan Tidak Enak Yang Aku Rasakan Setahari Tadi Pulang Dari Tempat Kerja Mungkin Ini Sesampainya Disana Kulihat Ada Kakakku Sendiri Dan Adikku Yang Tergeletak Di Salah Satu Bangsal Yang Ada Di Rumah Sakit Tersebut Ah Gimana Kejadiannya Kok Bisa Karyo Kecelakaan Gini Tadi Katanya Ditabrak Lari Terus Yang Nabrak Yang Gak Ketangkep Tapi Gak Apalah Yang Penting Karyo Bisa Selamat Mudah Mudahan Dia Bisa Cepat Sadar Juga Aku Menarik Rapas Panjang Karena Melihat Kondisi Adikku Yang Sangat Parah Terlihat Kaki Kanannya Pasar Ditambah Banyak Luka Juga Di Sepujur Tubuhnya Setelah Mengobrol Dan Menanyakan Gimana Kondisi Adikku Kepada Dokter Yang Baru Jaga Jaga Bahwasanya Adikku Ini Harus Dirawat Beberapa Hari Ya Walaupun Kondisi Kritisnya Sudah Dilewati Namun Ia Masih Belum Bisa Sadar Aku Aku Pun Dan Kakak Berbagi Tugas Untuk Bergantian Menjaga Adikku Malam Itu Kakakku Yang Berjaga Kami Pun Meminta Ijin Kepimpinan Han Untuk Membagi Jadwalnya Supaya Tidak Betul Nah Giliran Hari Kedua Waktu Itu Adikku Sudah Sadar Walaupun Memang Belum Sadar Total Cuman Dia Bisa Mulai Bisa Berbicara Buka Mata Waktu Itu Giliranku Menjaga Tepatnya Ketika Aku Baru Pulang Sip Satu Pas Malam Hari Aku Sempat Sedih Bagaimana Tidak Di Kota Perantauan Tak Ada Sanak Saudara Yang Lain Cuman Ada Kami Bertiga Dan Keluarga Ketika Mendapatkan Musibah Seperti Ini Sungguh Terasa Sedih Padahal Kalau Memang Orang Tuaku Masih Ada Mungkin Kita Bisa Gak Sian Apalagi Dengan Melihat Kondisi Anaknya Seperti Ini Tapi Mau Gimana Lagi Cuman Kita Saudara Disini Kita Harus Bisa Saling Tolong Menolong Pikiranku Waktu Itu Tak Terasa Waktu Menunjukkan Pukul Sepuluh Malam Entah Kenapa Malam Itu Aku Susah Untuk Memijabkan Mata Terlihat Karyo Sudah Tertidur Dengan Pulis Karena Memang Suntuk Dan Aku Pengen Merokok Juga Aku Pun Keluar Dari Ruangan Itu Berjalan Menyusili Lorong Yang Ada Di Rumah Sakit Tersebut Tampak Suasananya Cukup Sepin Kuliah Suster Pun Tak Ada Yang Berlalu Lala Aku Melihat Sekitar Dimana Sekiranya Ada Area Untuk Aku Bisa Merokok Karena Kalau Aku Keluar Area Rumah Sakit Jaraknya Lumayan Agak Jauh Ditambah Kalau Karyo Butuh Apa-apa Takutnya Aku Terlalu Anteng Di Luar Sana Dan Tidak Tahu Kalau Karyo Butuh Sesuatu Hingga Akhirnya Setelah Aku Menyugusuri Begapa Lorong Tepatnya Ketika Di Ujung Aku Menemukan Salah Satu Suster Yang Sedang Deku Suster Itu Berpakaian Pun Rambut Rambutnya Panjang Ia Tidak Memakai Kerudung Seperti Suster Suster Yang Lain Sesampainya Saya Didekat Suster Tersebut Suster Maaf Suster Itu Lalu Menoleh Iya Kenapa Pak Ini Suster Kalau Disini Ada Area Semokinya Enggak Ya Oh Ada Pak Kebetulan Di Sebelah Sana Ada Salah Satu Ruangan Yang Yang Bisa Digunuhkan Untuk Merokok Pak Jadi Tidak Usah Jauh Jauh Keluar Wah Sebelah Mana Sus Ya Tanyaku Kepada Suster Suster Mari Saya Antar Pak Jawab Suster Suster Aku 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 Meng Meng Suster Itu Dari Suster Namun Entah Kenapa Aku Merasakan Ada Sesuatu Yang Aneh Dari Sosok Suster Ini Terlihat Terlihat Dari Jalan Seperti Tidak Tidak Seperti Orang Yang Menormah Bagaimana Tidak Aku Melihat Ketika Suster Ini Berjalan Badannya Seperti Tidak Bergerak Sama Sekali Padahal Jelas Kalau Manusia Sedang Berjalan Pasti Ada Tangan Yang Bergerak Walaupun Terlihat Kakinya Seperti Melangkah Tapi Badan Ke Atasnya Seperti Kaku Aku Coba Tepis Pikiran Negatif Sesampainya Di Depan Ruangan Tersebut Aku Lalu Berterima Kasih Kesehatan Yang Mengantar Ia Hanya Mengangguk Lalu Berlalu Pergi Aku Lalu Membuka Pintu Ruangan Tersebut Terlihat Di Dalam Ada Empat Orang Bapak Bapak Yang Sedang Merokok Juga Aku Coba Lemparkan Senyum Kepada Mereka Yang Menatapku Ketika Aku Membuka Pintu Tersebut Namun Tak Ada Balasan Senyum Dari Mereka Aku Lalu Duduk Disamping Salah Satu Bapak Yang Ada Disana Karena Suasana Terlihat Agak Canggung Aku Pun Mencoba Membuka Pembicaraan Pak Lagi Nunggu Pasen Ya Tanyaku Kepada Seorang Bapak Bapak Yang Ada Di Sebelah Aku Tidak Menjawab Aku Mencoba Mengulangi Pertanyaan Yang Sama Ketika Pertanyaan Kedua Ia Menoleh Ke Arah Hanya Menganggung Tak Ada Kata Kata Yang Keluar Dari Mulut Aku Lalu Menyalahkan Sepatang Rokok Karena Jenuh Juga Gak Ada Yang Bisa Diajak Ngobrol Aku Lalu Mengeluarkan Ponsel Yang Ada Di Sakuk Kulihat Media Sosial Yang Ada Di Ponsel Mungkin Tak Berapa Lama Dari Itu Salah Satu Bapak Bapak Yang Disana Dia Berdiri Lalu Keluar Dari Ruangan Tersebut Setelah Seorang Bapak Bapak Itu Keluar Yang Ada Di Sebelah Aku Ia Mulai Tanya Sedang Nunggu Pasien Aku Lalu Menoleh Ke Bapak Itu Iya Pak Kenapa Adik Saya Kecelakaan Tiga Tiga Hari Tiga Lalu Pak Jadi Rawat Di Rumah Sakit Ini Oh Hati Hati Mas Kalau Di Rumah Sakit Ini Kalau Udah Malem Maksudnya Gimana Pak Tanya Karena Merasa Yang Aneh Dengan Ucapan Bapak Bapak Tersebut Tiga Kalau Malem Hati 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 Kenapa Ya Pak Bapak Itu Tidak Menjawab Ia Halu Memalingkan Mukanya Aku Punta Melanjutkan Pertanyaanku Setelah Hampir Dua Batang Rokok Habis Aku Disap Aku Lalu Keluar Dari Ruangan Itu Dan Menuju Ke Kamar Dimana Adikku Dirawan Ketika Hendak Sampai Aku Baru Ingat Bahwasannya Aku Lupa Memasukkan Ponsel Aku Lalu Bergegas Melangkah Kembali Menuju Ruangan Dimana Aku Sedang Merokok Tadi Namun Ketika Aku Hendak Sampai Kedepan Ruangan Tersebut Terlihat Ada yang Ganjil Bagaimana Tidak Ketika Aku Datang Pertama Kali Ke Ruangan Itu Ruangan Itu Terlihat Cukup Terang Dengan Cahaya Lampu Yang Cukup Menyilalkan Namun Ketika Aku Datang Kembali Dan Hendak Mengambil Ponsel Terlihat Ruangan Itu Seperti Ruangan Yang Sudah Terbengkalan Aku Sempat Ragu Untuk Masuk Ke Ruangan Tersebut Takutnya Aku Memang Salah Ruangan Namun Aku Lihat Sekeliling Aku Yakin Bahwa Ini Ruangan Yang Aku Merokok Disitu Tanpa Pikir Panjang Lagi Aku Membuka Pintu Ruangan Tersebut Terlihat Di Dalam Ruangan Sungguh Berantakan Seperti Benar Benar Ruangan Yang Kosong Dan Tidak Sudah Terpakai Lagi Aku Mencari Keselir Tepat Dimana Tepat Kududuk Ada Ponselku Yang Sedang Tergeletak Disana Aku Lalu Bergegas Mengambil Ponselku Entah Kenapa Ketika Aku Mengambil Ponselku Bulu Kuduku Langsung Berdiri Aku Ingin Bergegas Keluar Dari Ruangan Itu Dan Ketika Aku Membuka Pintu Untuk Keluar Dari Ruangan Itu Betapa Kagetnya Dengan Apa Yang Kulihat Bagaimana Tidak Ketika Aku Membuka Pintu Dari Ruangan Tersebut Dan Hendak Melakahkan Kaki Keluar Tampaklah Sosok Suster Yang Tadi Mengantarku Ia Sudah Berdiri Di Depan Ruangan Tersebut Namun Dengan Wajah Yang Berbeda Wajah Sebelahnya Terlihat Rusak Dan Masih Mengeluarkan Darah Aku Sepet Mundur Beberapa Langkah Suster Itu Membuka Pintunya Dengan Lembang Ia Hanya Tersenyum Dan Menyeringat Aku Mulai Bergedik Ngeri Tersetakut Mulai Menyerang Seluruh Tubuhku Dan Lebih Parahnya Lagi Ketika Aku Menoleh Ke Belakang Ternyata Di Belakang Tubuhku Ada Empat Sosok Yang Tubuhnya Seperti Terbakar Ia Mereka Berdiri Menatapku Dengan Sangat Tajam Tanpa Pikir Panjang Aku Lalu Berlari Menerobos Pintu Masuk Walaupun Jelas-jelas Suster itu Masih Berdiri Disitu Aku Aku Terus Berlari Dan Ketika Ketika Ketengok Belakang Sosok Suster itu Masih Menatapku Sambil Menyerikan Aku Cepat-cepat Berlari Ke ruangan Dimana Tempat Adikku Dirawat Setelah Masuk Aku Mulai Menyenangkan Mencoba Menenangkan Diriku Untungnya Terlihat Adikku Masih Tertidur Dengan Alam Aduh Ada-ada Aja Pengalaman Bisa Ketemu Kayak Gituan Lagi Di rumah Sakit Ucapku Waktu Itu Akhirnya Setelah Aku Cukup Tenang Aku Bisa Memejamkan Mataku Esok Paginya Kakakku Datang Aku Bergantian Menjaga Adikku Ketika Sebelum Hendak Pulang Aku Menceritakan Apa yang Aku Alami Kepada Kakakku Ah Kamu Cuma Halusinasi Kali Ujar Kakakku Enggak Serius Aku Malam Mengalamin Kejadian Kayak Gitu Udah Sekarang Kamu Pulang Dulu Aja Istirahat Nanti Malam Kan Kamu Gantian Lagi Kesini Ya Aku Pun Bergerak Sekulah Karena Kebetulan Hari ini Aku Sedang Libur Jaga Selama Dua Hari Lusanya Aku Baru Masuk Lagi Sesampainya Di rumah Seperti Biasa Setelah Makan Aku Sempatkan Dulu Bermain Dengan Anak Anak Setelah Itu Lalu Lalu Istirahat Entah Kenapa Saat Tidur Aku Seperti Terbayang Wajah Dari Sosok Suster Yang Kulihat Di rumah Sakit Tersebut Wajahnya Melintas Di Dalam Mimpiku Ia Seperti Menataku Dari Kejauhan Dengan Wajahnya Yang Sangat Mengerikan Itu Karena Sangat Takut Aku Pun Terbangun Dari Mimpiku Saat Terbangun Kulihat Dia Menunjukkan Pukul Setengah Lima Sore Aku Lalu Bergegas Membersihkan Diri Dan Lalu Pergi Rumah Sakit Kebetulan Hari Itu Kakakku Masuk Pukul Tujuh Malam Setelah Aku Datang Rumah Sakit Kami Pun Lalu Bertukar Jaga Kebetulan Saat Aku Datang Adikku Masih Terbangun Kami Mengobrol Dan Mendapatkan Kabar Baik Bahwasannya Kata Dokter Yang Pisir Besok Kalau Kondisinya Sudah Masih Seperti Ini Atau Mulai Membaik Lagi Mungkin Tengah Hari Sudah Bisa Pulang Aku pun Mulai Merasa Lega Karena Tahu Kondisi Adikku Bisa Bisa Mulai Kebetulan Di Sebelah Tanjang Adikku Ada Salah Satu Pasien Yang Baru Masuk Tadi Pagi Pasien Itu Terlihat Seperti Mengalami Penyakit Yang Cukup Kronis Karena Terlihat Dia Menggunakan Beberapa Al Aku Hanya Bisa Mengitip Tak Berani Menanyakannya Singkat Cerita Ketika Pukul Sembilan Malam Adikku Mulai Teralap Tidur Aku Sempat Ingin Merokok Kembali Namun Aku Berpikir Ulang Aduh Gimana Ya Setelah Aku Pikir Pikir Akhirnya Karena Melihat Kondisi Adikku Sudah Membaik Aku Pun Tak Merokok Dan Sekaligus Mencari Beberapa Makanan Di Luar Rumah Sakit Aku Kun Lalu Berlalu Pergi Ke Sana Entah Kenapa Ketika Aku Mulai Meninggalkan Ruangan Adikku Aku Seperti Mencium Wangi Bunga Melati Yang Sangat Haru Aku Terus Melangkakan Kaki Perasaan Merinding Mulai Merasuki Tubuh Setelah Keluar Dari Rumah Sakit Aku Bergegas Melesan Makanan Sambil Merokok Dan Ngopi Setelahnya Cukup Lama Aku Di Luar Mungkin Sejam Lebihan Setelah Selesai Aku Mulai Kembali Masuk Rumah Sakit Ketika Mulai Memasuki Salah Satu Lorong Yang Akan Menuju Ke Ruangan Adikku Tepat Di Depan Pintu Kamar Adikku Dari Kejauhan Aku Seperti Melihat Sosok Suster Yang Aku Lihat Kemarin Malam Ia Baru Keluar Dari Kamar Dimana Tempat Adikku Dirawat Ketika Aku Melihat Wasoknya Ia Lalu Menoleh Ke Arahku Dan Menatap Wajahku Ia Lalu Menyeringat Disitu Entah Kenapa Ada Rasa Takut Yang Benar Hingga Perasaanku Namun Ada Rasa Takut Yang Benar Dan Khawatir Yang Bercampur Bagaimana Tidak Di Saat Itulah Aku Kepikiran Kondisi Adikku Aku Lawan Rasa Takut Itu Aku Berlari Ke Arah Kamar Adikku Ketika Aku Mulai Mendekati Kamar Adikku Sosok Suster Itu Hanya Tersenyum Dan Lalu Menghilang Begitu Saja Aku Buka Kamar Dimana Adikku Dirawat Ketika Aku Masuk Kesana Ternyata Adikku Sudah Bangun Sedang Bangun Dek Kamu Gak Apa Enggak Cuman Tadi Pengen Ke Air Susah Kirain Ada Disini HP Ade Mati Tadi Mau Ditelepon Menelpon Tapi Gak Berapa Lama Ada Suster Tadi Masuk Bantuin Ade Suster Iya Tapi Agak Beda Suster Emang Kenapa Dek Iya Suster Yang Biasanya Kesini Semuanya Pakai Kerudung Nah Ini Enggak Rambutnya Agak Panjang Aku Lalu Terdia Sebelum Adikku Melanjutkan Kata Aku Lalu Mendebak Rambutnya Sebahu Bukan Dek Iya Tingginya Ada Sebahu A Bener A A Ketemu Suster Itu Aku Terdiam Tidak Menjawab Hanya Mengganggu Saja Terus Gimana Ade Suster Masuk Ngantar Ade Ke Kamar Mandi Terus Jadi Anterin Lagi Kesini Tidak Ada Apa Apa Alhamdulillah Aku Cepet Seperti Itu Di Dalam Hatiku Karena Ketika Aku Melihat Sosok Hantu Itu Keluar Dari Kamar Dimana Tempat Adikku Dirawat Khawatirnya Ia Mengganggu Atau Misalnya Mengisengi Adikku Itu Yang Aku Khawatirkan Setelah Mengobrol Kembali Dengan Adikku Dan Terlihat Adikku Tertidur Kembali Aku Mulai Hendak Memejamkan Mata Mungkin Sepat Juga Aku Tertidur Tepat Mungkin Sekitar Pukul Setengah Dua Malam Di luar Ruangan Aku 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 Mendengar Seperti Ada Sebuah Kusi Roda Yang Bergerak Dan Menabrak Nabrakan Ke arah Pintu Aku Sempat Terbangun Mendengar Bunyi Namun Entah Kenapa Yang Menunggu Pasien Di sebelah Ia Tak Mendengar Suara Tersebut Karena Bunyinya Masih Terus Saja Akhirnya Aku Memberanikan Diri Untuk Melihat Ketika Aku Membuka Ternyata Aku Tak Melihat Ada Siapa Siapa Di Lorong Tersebut Bau Melati Mulai Tersium Kembali Di Hidung Aku Bergegas Menutup Pintu Lagi Namun Ketika Aku Sempat Mengintip Ke Arah Pasien Yang Ada Di Sebelah Adikku Aku Melihat Sosok Suster Yang Kulihat Kemarin Malam Itu Sedang Berdiri Di Pinggir Pasien Yang Ada Di Sebelah Adikku Ia Seperti Menatap Wajah Pasien Tersebut Aku Bingung Harus Apa Yang Aku Lakukan Aku Sempat Terdiam Beberapa Lama Sambil Melihat Sosok Itu Higa Sosok Itu Mulai Menyeringai Ke Arah Aku Lalu Berlari Mendekati Adikku Aku Coba Berdoa Dengan Doa Yang Aku Bisa Terdengar Ada Suara Langkah Yang Mulai Mendekati Ranjang Adikku Aku Belum Berani Membuka Mata Namun Wangi Bunga Melati Itu Terus Saja Tercium Dengan Sangat Kuat Aku Yakin Sosok Itulah Yang Mendekat Ke Arah Ku Terdengar Ada Suara Horden Seperti Dipinggirkan Antara Takut Dan Penasaran Akhirnya Aku 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 Mulai Membuka Mata Ketika Aku Membuka Mata Ternyata Sosok Itu Sudah Berdiri Di Dekat Di Ujung Di Ujung Horden Yang Langsung Ke Ranjang Adikku Ia Menatap Dengan Wajahnya Yang Sangat Mengerikan Aku Seperti Terpaku Dan Longo Menatap Sosok Itu Sosok Itu Terus Menatap Mungkin Ada Sekitar Satu Menitan Kami Saling Menatap Setelah Itu Sosok Itu Lalu Menghilang Setelah Menghilang Barulah Aku Tersadar Astagfirullah Aladzim Kulihat Adikku Masih Terdidur Dengan Lalam Namun Tak lama Dari Itu Aku Mendengar Jeritan Dari Yang Menunggu Pasien Di Sebelah Adikku Aku Lalu Melihat Ke arah Sana Terlihat Salah Satu Orang Yang Menunggu Pasien Di Sana Lalu Berlari Ke Arah Suster Satu Lagi Sedang Menangisi Sosok Pasien Yang Tergeletak Di Serta Tak Berapa Lama Suster Yang Ada Di Sana Lalu Berdatangan Dan Mengecek Kondisi Pasien Ternyata Kondisi Pasien Yang Ada Di Sebelah Adikku Itu Telah Meninggal Dung Aku 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 Sempat Kaget Karena Sebelumnya Aku Melihat Ada Sosok Suster Itu Berdiri Di Pijir Pasien Tersebut Setelah Dikabarkan Kondisinya Meninggal Beberapa Suster Lalu Akhirnya Membawa Jenazah Pasien Yang Ada Di Sebelah Itu Untuk Keruangan Jenazah Kembali Di ruangan Itu Hanya Ada Adikku Waktu Itu Mungkin Pukul Hampir Pukul Tiga Malam Adikku Sempat Terbangun Lalu Dia Tertidur Lagi Entah Kenapa Aku Tak Bisa Lagi Membejamkan Mata Rasa Waswas Khawatir Semuanya Menjadi Satu Tepat Terberapa Lama Dari Situ Aku Seperti Mendengar Kembali Ada Kursi Roda Yang Didorong Dorong Dan Seperti Menabrakan Lagi Ke Arah Pintu Ruangan Yang Tepat Dimana Adikku Dirawat Kali Ini Aku Terberani Membuka Aku Hanya Berdiam Saja Hingga Mungkin Selama 15 Menit Suara Itu Tidak Mau Berhenti Akhirnya Aku Coba Mendekatkan Ketika Aku Tempelkan Telingaku Di Depan Pintu Tersebut Suara Itu Seperti Masih Terdengar Ketika Aku Mulai Membuka Pintu Tersebut Karena Karena Mungkin Penasaran Yang Terus Menggelayut Di Diriku Alangkah Terkejutnya Bagaimana Tidak Kulihat Sosok Suster itu Sedang Mendorong Kursi Roda Dan Yang Di Kursi Roda Itu Adalah Sosok Pasien Yang Aku Lihat Di Sebelah Amar Adikku Sosok Tersebut Hanya Tersenyum Ke Arahku Karena Mungkin Rasa Takut Yang Teramat Sangat Akhirnya Aku Tak Sadarkan Diri Tergeletak Di Depan Pintu Ruangan Kamar Adikku Hingga Mungkin Subuh Aku Dibangunkan Oleh Suster Yang Endak Pisit Kondisi Adikku Mereka Menanyakan Kenapa Aku Bisa Pingsan Disitu Aku Menceritakan Kejadian Yang Aku Alami Suster Itu Hanya Tersenyum Pak Namanya Di Rumah Sakit Gak Aneh Kalau Ada Yang Kayak Gitu Udah Jangan Dipikirin Ucap Salah Satu Suster Yang Mendengar Ceritaku Adikku Yang Kebetulan Mendengar Cerita Itu Juga Bertanya Aku Menceritakan Kepada Adikku Bahwasannya Yang Kemarin Malam Mengantarkan Adikku Ke Kamar Mandi Adalah Sosok Suster Yang Aku Lihat Tersebut Besoknya Setelah Pukul 12 Ketika Dokter Jaga Dokter Melihat Kondisi Adikku Sudah Baik Baik Saja Kami Pun Diizinkan Untuk Kembali Dan Akhirnya Aku Bisa Meninggalkan Rumah Sakit Tersebut Oke Sekian Untuk Cerita Kali Ini Terima Kasih Bagi Kalian Yang Masih Menonton Dan Mendengarkan Cerita Dari Obor Malam Tetap Support Dan Jangan Lupa Kritik Dan Sarannya Kalian Bisa Cantumkan Di Kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh